Oke baik, Kang Barok Kang Barok, kita kan bekerja di Jakarta Alhamdulillah ya, di Jakarta Bahkan kehidupan kita mungkin 90% kita di Jakarta Itu hidup di kota, kota orang Nah, untuk hal-hal seperti ini Kita kayak camping ya walaupun deket-deket gitu Walaupun cuma berdua Menurut Kang Barok itu perlu enggak gitu Sedangkan kita kan ya tahu sendiri kita kerja ada senangnya Ya bahkan banyak senangnya gitu Hal-hal seperti ini dilakukan boleh enggak gitu Mantap enggak gitu Oke terima kasih Kang Palut Sudah memberikan pertanyaan kepada saya Jadi untuk pertanyaannya maksudnya kita kan sekarang kerja di Jakarta gitu ya Iya benar Apakah harus ada repressing gitu maksudnya Pak? Repressing minimal ya, deket-deket lah gitu Jadi untuk jawaban saya sendiri ya Kan orang beda-beda mungkin ya untuk menilai masalah repressing Ada yang jarang repressing, ada yang enggak pernah mungkin kerja ya terus itu kan ya Terus ada yang harus ada nih seminggu sekali Saya termasuk yang itu seminggu sekali lah sebulan lah gitu kan Minimal harus ada Balik lagi ke hobi kita gitu ya Hobi kita itu apa, basicnya apa, background kita hobinya apa Ada yang fotografer, ada yang motor-motoran gitu kan Naik gunung gitu kan Banyak kan orang ada yang sepedahan gitu kan Kalau saya ya memang di alam gitu Dari dulu udah suka gitu kan ke alam Jadi perlu banget ini repressing kan selama kerja kita sebulan Saya kan juga di Jakarta gitu kerja ya Jadi suntuk juga gitu kan menghadapi namanya kota gitu kan Pasti ada masalah namanya kerja gak akan ada yang mulus Pasti ada yang mungkin kita dimarahin bosnya kan atasannya gitu kan Perlu itu pak Harus repressing Minimal ya sebulan sekali lah Ya seminggu, kadang dua minggu sekali saya Pasti ada itu Tergantung waktu luang gitu Waktu luang gitu kan Kalau saya kan jenis liburnya jadi Gak nentu Gak nentu jadi dua hari masuk, dua hari libur Jadi gitu kan Kalau Bapak Paulut mungkin Sabtu minggu kali ya Kalau saya Sabtu minggu Misalkan Kang Barok mau repressing Atau kebetulan Sabtu minggu libur Oke lah Kita gas Gas kita Nah Semalam ya Ada banyak Apa ya Orang yang kemah juga Waktu kita pas Naik kesini Bahkan Di alam kan harusnya Kita Senang-senang Gak harus senang-senang pake Hura-hura gitu Pake musik yang gede Terus Bahkan saya denger Kata-kata kasar gitu Kata-kata yang tidak pantas Untuk diucapkan Di alam Takutnya kan Ya Alam gitu Baul alam ya Misalkan Misalkan ada yang jahil Ke dia Karena Gak suka sama kata-katanya Kan gak tau Nah Untuk menyikapi hal begitu tuh Gimana Kang Barok Kita harus Nyalingin Apa gimana gitu Oke Apa kita cukup diam Terus berdoa Mudah-mudahan Gak terjadi apa-apa Dengan mereka Gitu Apa gimana Oke yang perlu diperhatikan ya Selama di Kita di hutan Di alam bebas Itu ada tata cara Atau Ada aturan-aturan Yang harus kita patuhi Iya benar Kita sendiri sebagai Apa namanya ya Kita itu Yang Hobi kan Yang hobi Naik gunung Kita jalan-jalan ke gunung Rekreasi Itu gak hanya Modal rekreasi Cuma senang-senang Tapi kita harus tau Aturan Di alam itu Seperti apa gitu kan Kita juga perlu Menjaga Kelestarian alam Jangan mengkotori alam Jangan buang sampah sembarangan Terus Jangan Jangan sampai Membawa barang dari alam Untuk keperluan pribadi gitu kan Itu kan kita harus menjaga juga Terus kita Untuk Aturan yang lainnya kan Di alam ini juga Yang Hidup Bukan cuma Kita Manusia yang bisa berjalan-jalan Kan yang lain juga banyak Tumbuhan juga Mungkin hewan lain Atau Ada yang lainnya lah Kan banyak Di hutan itu tidak sembarangan ya Makhluk kaib lagi Makhluk kaib itu ada Ada kita percaya Di hutan itu harus Kita harus Gimana ya Menghormati atau apa ya Kita percaya itu ada gitu kan Tapi Kalau Masalah hura-hura ya Orang bersenang-senang Ketawa-ketawa Jadi menurut saya Tidak pantas itu Tidak pantas di alam itu Untuk Bersenang-senang Berhura-hura Atau Membawa Atau Apalagi membuat minuman keras itu kan Cuma senang-senang di gunung Saya sangat setuju Karena kesenangan Sekian lama Sekian lama Dia enggak repressing Terus repressing Ngerasa lepas Mungkin dia Apa Enggak Inilah gitu Enggak kekontrol Saking senangnya Jadi Apa yang harus Dia enggak lakukan Dia lakukan Seperti ngomong-ngomong Kasar Ngemusik Sampai Gede-gedean Begitu Jadi Tidak pantas ya Untuk Seorang pendaki Jangan terlalu berlebihan Yang terlalu berlebihan Di dalam hutan itu Kita harus Menjaga juga Menghormati alam Yang ada disini Tungguhan kan Makhluk hidup Semua ini Berinteraksi kita disini Ya Intinya ya Kita harus Sopan ya Dimanapun kita berada Begitu pak Enggak harus di hutan Dimanapun kita harus Menjaga Sikaplah Apalagi yang namanya Omongan Iya betul Gitu Sama mungkin Kayak kita ya Kita punya lahan Misalkan Contohlah Lahan kita rumah sendiri Nah gimana Kalau ada orang lain masuk Terus Orang lain itu Ngomong-ngomong kasar Bahkan Ngomong-ngomong yang Tidak pantas gitu Kita sebagai Tuan rumah gitu Orang rumah Sekitar kan Pasti kita Marah juga gitu Gak terima Biasanya di tempat Di tempat Rekreasi atau itu Apa namanya Tempat Mendaki gunung Atau Perkemehan Itu ada peraturan Yang harus ditaati Biasanya ada Di bacaannya gitu kan Tata tertib Terus apa gitu kan Nah Itu mah udah ada gitu kan Tapi balik lagi ke orangnya Tergantung sikap masing-masing gitu kan Iya Di alam itu Gimana dia sikapnya Apakah hura-hura gitu kan Udah ada Padahal peraturan yang Baku ya Di situ sebelum masuk Belum Mendaki atau Masuki bumi perkemahan Udah ada gitu Bahkan kita juga Harusnya sudah mengetahui Gak mungkin juga kan Yang jaga itu Bisa ngontrol sedetail gitu kan Iya Nah Itulah Harus Kita sadari Jadi Udah banyak cerita juga ya Tentang Pendaki gunung Atau Yang berkemah lah Dimana Di bukit Atau di Apa Di puncak gunung Di lembah Banyak Itu Gimana Perasaan hati kita ya Kalau kita menentang alam Atau dalam hati kita Wah disini mah Tidak ada apa-apa Mana disini gak ada Apa gitu kan Disebutin hewan Atau apa Kita jangan disitu Soalnya pernah banyak Banyak cerita Itu kejadian Dia orang mana gitu kan Orang luar kota lah gitu kan Saya tidak bisa menyebutkan Kota mana Dia Ke gunung gitu kan Ceritanya dia ke gunung Terus dia Sama temannya Mau ngambil air Katanya Kata temannya Hati-hati Ada Ada hewan gitu kan Atau ular Si temannya udah mengingatkan Ternyata Yang Temannya itu Berkata Gue mah gak takut Gue mah Gue mah gak takut ular Waduh Dia kan Wah itu kan Kata-kata Gimana ya Menantang Udah tau ini Hutan itu kan Dia menantang Nah dia sendirian Ke bawah Dia sendirian Berjalan Sampai di Air Di bawah Dan Kelihatan disitu Ada batu yang besar Ternyata itu Kepalanya ada Di atas Kepala apa Ular besar Saya 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 Ngedenger juga Kalau ingkes itu Gimana ya Serem juga gitu kan Apakah itu Menantang gitu kan Jadi Menampakan diri gitu Sebenarnya Gak baik juga gitu kan Sangat tidak baik Dari penglihatan kita Kan disini Seperti kayu-kayu Ranting aja Biasa Tapi kan Gak tau Apakah Itu memang Beneran kayu Atau bukan Soalnya saya Pernah banyak cerita juga Jadi leluhur saya kan Disana Orang tua Saya menanya-nanya Tentang masalah Di gunung Gimana gitu kan Ternyata itu Kelihatan Pinus Ternyata bukan Tapi Kalau diinjek Katanya bukan Bahwa alam ya Penglihatan saya Alhamdulillah masih normal Saya melihat Kayu-kayu biasa aja Jadi jangan sampai lah Saya menemukan hal seperti itu Makanya sebelum ke gunung Kita harus berdoa Ijin sama orang tua Niatnya kita baik Kesini Pas waktu sholat juga Disini kita Sholat juga Lihat jam aja Sama arah kompas Akan ketemu Intinya Kalau mau Ke hutan itu Terus camping itu Jangan takabur lah Seperti yang tadi Kang Barok Ceritain Gak takut lah Sama ini Gak ada itu Itu Tahunya kan Terus Menurut Kang Barok tuh Cerita yang Kang Barok dapat Itu si orang itu Setelah ketemu Ular tadi Gimana tuh Apakah dia Bener-bener Makan Apa gimana Kalau dimakan Enggak ya Mungkin itu pelajaran ya Saya tidak tahu Kesanannya Mungkin dia langsung Lari-lari Langsung terbirit-birit Ternyata infonya seperti itu Ya Masih Mending ya Masih Alhamdulillah gitu Dikasih selamat Itu teguran Ya Saya harap sih Orang itu Jadi kapok gitu Kapok ya kita Jadi pembelajaran Buat temen-temennya juga Itu Banyak juga Yang selain cerita itu Mistiknya gitu kan Ada Semua kita di alam Tergantung hati kita Disini Yang bergantung niat Ya Gimana itu kan Kita Ada semua itu Kita mah kesini cuma Menghirup udara segar aja Iya Sekedar Memang hobi juga sih Saya kesini Iya Saya kalau sendirian Jadi juga Video-video Yang lain juga kan Ada saya sendirian gitu Saya mau cerita Satu pengalaman disini Waktu itu saya Di Mana ya Di Curug 1 Saya camping kan Saya membawa Alat lengkap nih Semua makanan lengkap Tapi disitu Saya membawa daging Daging apa Daging ayam Oh daging ayam Saya membawa daging ayam disitu Terus Saya semua udah masukin tas Lengkap semua Packing Rapih lah Tinggal angkut Waktu itu langsung saya berjalan Menuju perkemahan Pas malam ya Saya mau Apa Mau masak nih Saya udah Iris-iris bawang gitu kan Biasa Iris-iris bawang Semua lengkap Itu saya taruh di dalam Daging itu Pas saya mau keluar Gak ada Serius Iya Lupa kali Semuanya Saya sudah packing di rumah Rapih Ini pengalaman saya aja gitu kan Mistik mungkin ya Orang tau juga saya Berharap Berharap saya jatuh ini Daging ayam ini Jatuh dari tas Tapi Tas ini saya udah Di dalamnya gitu Dikunci Udah rapat gitu Saya membawakan berjalan-jalan Gak ada Pas saya mau masak Tapi yang saya Bawa itu Selain daging ayam ada Ikan keri gitu kan Mee Mirbus Roti ada Kalau ikan-ikan Ikan itu Ada Saya juga pernah denger ya Kalau memang ke Daerah pegunungan itu Jangan membawa yang bau amis Nah disitu saya Tidak terpikirkan ya Tidak terpikirkan Kesitu dulu Saya cuma Mau niat Mau bakar ayam Gak saya disana Ini Pengalaman Ayam pribadi Nyata ya Gak ada pokoknya Ayam saya Ayam utuh Udah saya potong-potong Udah Tapi utuh Udah dipotong lagi Berapa potong-potong Saya beli Satu kilo Waktu Satu kilo Ayam boiler Iya Ayam biasa Ayam potong lah Di pasar Kebetulan itu datangnya Saya maghrib Saya maghrib Datangnya Gak atas Nah saya berharap Jatuh Mungkin jatuh lah Gitu kan Saya Saya cari lagi tuh Ke parkiran Takutnya keselip Atau di jog motor Lupa gitu kan Saya berjalan lagi Saya lumayan itu Jauh ke parkiran Parkiran motor gitu kan Jalan sendiri Gak ada juga Ya udahlah Saya kan Yang ada aja Makan gitu Jadi mungkin Tambahannya Dengan membawa Daging dagingan Dagingan gitu ya Kalau ke gunung Yang ini aja Yang siap makan aja Siap saji Mungkin Apa Kok nih Bukan yang biasa aja Ikan teri masih oke sih Yang instan 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 aja Makanya kalau yang ini Enggak kayaknya Mungkin Ada yang gak berlaku juga Buat ke orang Yang lainnya Kalau saya ini Memang gak ada pengalaman Pengalamannya itu Memang pribadi ya Memang pribadi Saya merasakan sendiri Jadi Pas setelah Apa Kang Barok Camping kan Sudah Punya pengalaman itu Sistematis kan Pulang ke rumah Nah di rumah pun Gak ada Gak ada Gak ada Tapi Namanya alam mungkin Nyatanya ya Yang masih ada Gitu nyatanya Selain Ya jangankan Kata kasar gitu Bawa pun kita Bawa daging sendiri Hasil beli Hasil beli Bisa gak ada gitu kan Iya Heran saya itu Sampai sekarang Sampai gak Oke Kang Barok Mungkin Dari saya cukup dulu ya Pertanyaan Terima kasih Atas Apa Pembagian Pengalamannya Ya mungkin Ini sangat berharga lah Bagi Pendaki-pendaki yang Di luar sana Ya kita sih Gak merasa jago Atau gimana Yang penting Kalau kita Ngedaki itu Tergantung niat Terus Jagalah Etika Gitu kan Mungkin Terima kasih Kang Barok Oke Terima kasih